Halo teman-teman, semuanya kita lanjutkan lagi keseruan gameplay dari serial Fallout 4 kita Bang Aji udah sempetin untuk ngegrinding dulu sebelum memulai video ini Supaya kita bisa awali dengan membangun rumah baru dan juga memperkokoh pertahanan dari kampung kita teman-teman Jadi kemarin kita udah berhasil mendapatkan warga yang bisa menghuni kampung ini Yang menjadi masalah adalah kita harus menyediakan makanan dan juga kita mau meningkatkan produksi yang lain-lain lah ya makanan minuman Dengan kita meningkatkan sumber daya yang dihasilkan, peluang diserang oleh perampok semakin besar Nah masalahnya kita bisa diserang ketika Bang Aji lagi keluar teman-teman eksplorasi Moga mau kita harus menyediakan pertahanan supaya para penghuni dari kampung kita ini bisa bertahan hidup ketika diserang oleh para perampok Nah selain itu juga kemarin itu kita diminta untuk membantu sekelompok orang untuk menghabisi perampok yang sering merampok mereka Nanti kita bakal lanjutkan misinya gak usah khawatir ya Tapi disini ada bug yang aneh banget Bang Aji lihat di atas workshop kita ada seorang warga yang lagi nongkrong Dia untungnya bawa senjata, jadi ini adalah orang yang kita utus untuk menjaga kampung ini teman-teman Gue gak tau gimana caranya bisa di atas genteng, gue gak tau dia bisa turun apa enggak ya Untung aja gue udah sempat nge-assign dia supaya jagain kampung kita Ada bagusnya juga, dia gak bisa diserang sama musuh tapi dia bisa nyerang musuh teman-teman ya dari atas sana Lagi ngapain pak? Lagi bersihin? Eh bersihin? Perbaikin genteng pak katanya Dan ini adalah Garfi yang kita bantuin kemarin teman-teman Jadi sebelum kita lanjutkan, kalau kalian perhatikan Gue udah memindahkan semua tanaman yang ada disini sebelumnya Karena setelah Bang Aji pikir-pikir, sebaiknya kita taruh hiasan seperti bangku aja disini Contohnya gimana Bang? Contohnya disini teman-teman ya Kita bisa mulai mendekorasi kapu kita Contohnya Bang Aji bisa letakin chair disini, kursi Kursi taman misalnya, supaya si warga-warga kita itu bisa nongkrong di taman seperti ini Teman-teman, ya jadi kita bisa mulai letakin kursi taman seperti ini Ya kan? Nah, kita bikinnya senatural mungkin aja Lihat kan? Bagus banget Nanti kita bisa bikin kayak kampung gitu Tanamannya Bang Aji pindah kemana? Gue pindah ke belakang sini teman-teman Nah, kalau kalian lihat di belakang sini Duh, pada kerja semua ya, ngurus tanaman Gitu Nah, bagian dalam rumah juga bisa kita renovasi Atau kita dekorasi teman-teman ya Ini bakal Bang Aji jadikan tempat untuk para warga Dan kalau kalian perhatikan, ini tempat tidurnya gue pindahin ya Semula ada di ruangan ini Ternyata ini adalah ruangan WC teman-teman ya Jadi gue pindahin ke sini Nanti kita bakal bikin ini jadi WC Sekarang aja ya, gue tunjukin teman-teman Jadi ini game keren parah sih teman-teman Kita bisa membuat semuanya jadi terlihat realistis Contohnya ini, gue bisa bikin bak mandi disini teman-teman ya Gue letakin mungkin disitu Seperti ini Atau dibalik ini ya Mandinya gue bikin seperti ini Kemudian kita bisa tambahin yang lain teman-teman Kita bisa tambahin seperti Mostafel Dan Jamban disini Oke Dan Mostafel disini Misalnya Kita bisa atur angle-nya ya Biar kelihatan lebih realistis Jadi ini Keren parah sih Lihat tuh Ya jadi ada kesannya Oh ini seperti kamar mandi Bisa kita perbaikannya dengan lebih bagus lagi nantinya Selain itu juga di bagian dalam Kita bisa taruh kontainer seperti ini Misalnya gue bisa letakin rak Yang realistis seperti ini Jadi Warga juga bisa nyimpan barang disini Kayaknya ini bisa buat nyimpan barang masalahnya Soalnya Bang Gajik Membuat sebuah tempat penyimpanan Khusus untuk minuman teman-teman ya Ukurannya kecil Yang ada disini Ini gue gunakan untuk simpan minuman Kenapa? Karena kalau minumannya Kita letakkan di dalam workshop Ketika diminum Gak diproduksi Entah kenapa Ada bug seperti itu Gue sampai cari tau ya Kenapa Purified water gue gak nambah-nambah Gitu loh Nah Udah selesai ngobrolnya Kita lanjutkan ya teman-teman Kalau kita ke bagian sana Kalian lihat Itu ada sebuah konkret Yang besar Ini adalah Rencananya Bang Gajik Mau bikin Pagar lapis 2 Maksudnya gimana Bang? Nah Di bagian sana Bang Gajik udah sempat Membuat Pertahanan sementara guys Jadi kalau kalian ingat Bang Gajik terinspirasi Dari game Days Gone Dimana mereka Buat pertahanan seperti ini Ketika Ada orang yang mau masuk Kedalam Kampung mereka Gitu kan Nah disini Bang Gajik masih membuat Jalur ya Supaya kita bisa Mengupgrade Atau Mengutak-atik ini nantinya Nanti kalau udah beres Bisa gue tambahin Ini gue pagarin sampai sana guys ya Ini juga kita pagarin Sampai sini Belum sampai sana Nanti gue bakal pagarin Sampai sana Kalau sempat ya Dan untuk material sih Untuk aja Mencukupi temen-temen Ini gue tambahin dekorasi Biar keliatan lebih natural Anggapannya sebagai tempat Post gitu ya Nah Ini gak ada pintunya Kita bakal nambahin pintu dulu Temen-temen Jadi game ini Bener-bener detail banget Harus dibiasakan Mainnya Ketika off air Supaya bisa ngerti Dengan gameplaynya Dengan detail Nah gini guys ya Kita taruh lampu Pintu seperti ini Jadi ketika masuk Kita bisa buka pintu Sedap Dan gak usah khawatir Karena NPCnya juga bisa Buka pintu ya Kecuali musuh Gue gak tau sih Kemudian disini Kalian bisa lihat Kemarin kita sempat Meletakkan turret di bawah Tapi gue pindahin ke atas Karena ada yang komen Bang turret Taruh di atas aja Karena bisa dipukuli Sama Musuh yang menyerang nantinya Ya Jadi Bang Eji Mutusin untuk Taruh di atas Nah rencananya Kita bakal nambahin pertahanan Gue bakal nambahin turret lagi Disini Kita ke bagian Bawah kalian bisa liat ya Defense Kita ke bagian turret Kita bakal nambahin turret kecil aja guys Biar bisa nambah banyak Nah Sekarang defense kita di angka 12 Dan rencananya Bang Eji Juga letakin disana Karena disini udah ada defense ya Kemudian Turret maksudnya Kita bisa letakin disini juga Gak usah khawatir Itu tangga nanti Tinggal kita pindahin doang Bang Eji tinggal kesini Kita ke bagian structure Kita ke bagian Wood Kemudian ke bagian floor Kita naikin Yang ini temen-temennya Kita mepetin aja Ke bagian sana Seperti ini Kemudian kita ambil tangganya Kita ambil tangganya seperti ini Enaknya di game ini adalah Yang udah kita bangun Bisa kita pindah-pindahin Seperti ini temen-temen Nah kita bisa Seperti ini dulu sementara Gak apa-apa Kita naik ke atas Kemudian kita bisa bikin Pertahanan lagi Sama seperti Di sebelah sana Kita ke bagian defense ya Kita ke turret lagi Kita bikin 2 biji lagi Untung aja material kita masih banyak temen-temen Gue bakal pin 1 2 Jadi gak usah khawatir Kalau ada datang tinggal Dead, 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 dead Epic comeback Oke Udah mantap ya Untuk yang pertama ini Nah kemudian Untuk yang lapis 2 Rensananya Bang Aji mau bikin Gerbang temen-temen ya Ini kan pintu ya Yang ini gerbang temen-temen Jadi 2 lapis Caranya gimana Kita keluar dulu ya Kita ke bagian Gerbang itu Di bagian fence Kalau gak salah guys ya Kita ke structure Kemudian disini ada yang namanya fence Ke bagian junk fence Nah ini ada gerbang seperti ini guys Ini ada gerbang seperti ini Kita bisa Bikin gerbang Nah kita bikin gerbangnya seperti ini temen-temen ya Supaya Gak gampang di jebol Oke Gue bikin pas di tengah jalan Supaya keliatan lebih realistis Dan lebih cakep ya Oke Kita agak mundur dikit Nah gini ya temen-temen ya Nah jadi kalau kita Mau Buka pintu gini guys Sedap Ya 2 lapis temen-temen Jadi orang gak bisa Sembarangan masuk Nah yang jadi masalah adalah Gue harus Mengukur konkret Dari sini sampai ke sana Tanpa menyentuh rumah ini Jadi rumah yang ada disini Tetap di bagian luar Gak apa-apa temen-temen ya Karena gue anggap jadi Rumah tumbal aja Ini juga bagian tumbal Nanti gue bakal bikin pabrik Atau apalah disini ya Tergantung situasi Semoga gue bisa bangun Settlement yang bagus disini Dan sekarang Kita bakal membuat Structure konkret temen-temen ya Gue tunjukin aja ke kalian semua Eh bukan konkret sih Lantai Kayak lantai Kayak konkret bentuknya ini ya Shake foundation ini ya Nah caranya ini agak ribet temen-temen Kita harus atur dulu tingginya Atur tingginya sesuai dengan sini Yep ya Kemudian kita letakin Kita letakin dulu satu Gak apa-apa Yep gue pengen lihat dulu Anglenya pas anggap Ini kayaknya anglenya gak pas ya Jadi kita bisa atur anglenya Jangan sampai nabrak ke Rumah ini Jadi gue agak majuin dikit Seperti ini Tingginya harusnya udah pas Udah pas belum tingginya Tingginya kurang tinggi ya temen-temen Ini agak ribet ya Harus dimalumin Nah udah tinggi ya Kita pepetin dikit Ini Oke Nice ya nice ya Ini udah oke temen-temen Kalau kita lihat dari dalam Yang paling dari dalam sih Nah dari dalam itu Harusnya ini agak maju Seperti ini Nah ribetnya kayak gini sih Proses pembangunannya Tapi Kalau udah lihat hasilnya Biasanya bahagia Oke kita lanjut ya temen-temen Kita bakal nambahin disini Nah ini juga jangan sampai Nabrak rumahnya disana Tapi ini kayaknya gak nabrak sih Lanjut ya Nah ini adalah Pertahanan lapis Dua kita Cakep kan Kita bisa langsung kesini juga sih Kalau kita mau Jangan deh kesini aja Kita kesini temennya Maaf nih Ini ada akses untuk kesini ya Orang bisa ngintip juga nih PR juga nih buat kita Nah ini udah bagus sih Bisa tambahin satu lagi gak ya Kita hancurin temennya Semoga bisa nih Oh bisa guys Bisa guys Nah bisa satu nih Jadi kita bisa naik juga dari sini Oh cakep banget nih Cakep 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 Nah ini agak beda dikit ya Ini harus gue balik dulu Supaya keliatan bagus guys Nah gini ya Waduh keren temen-temen Keren 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 Nanti kita bisa bikin jembatan juga nih Kesana Jadi bisa akses kesana jembatannya Nah di atasnya Kita bisa taruh pagar temen-temen Itu ada yang kebalik juga Nanti gue bakal atur Supaya searah semua Nah ini dia temen-temen ya Abang aja mau pasang Seperti ini temen-temen Oke Kita bisa pasang seperti ini Kita bisa pasang luar dalam sih Cuman kalau kita pasang di area sini Lebih keliatan realistis Nanti gue tunjukin ya guys ya Kita bakal letakin seperti ini Letakin lagi Mantep jiwa Nah dengan melakukan hal ini Kita juga naikin experience ya guys Bisa naikin level Jadi sangat berguna Nah kalau kita lihat dari dalam Nanti seperti ini guys Lihat cakep kan Jadi kesannya kayak Dipagerin gitu ya Nanti kita tinggal taruh lampu aja Biar kesannya lebih kayak Dunia nyata gitu loh Kita letakin dulu ya Nanti bagian Sononya bisa kita taruh Turet guys Jadi bagian atas ini Nanti bisa kita letakin Turet Untuk pertahanan Oke Ini memang ada space kosong Nanti Abang aja bakal akalin Gimana caranya Supaya bisa nutup ya temen-temen Kalau gue letakin satu lagi Bisa gak ya Coba ya guys ya Kita ke bagian structure Kita ke bagian Kaki Sini bisa gak sih Gak bisa ya temennya Kalau bisa lihatnya gak bisa ya Merah ya Nanti gue akalin dia Nah beres ya Nice-nice Untuk pagar sudah beres Untuk sementara sih Nanti kita bakal update lah Tiap episode Entah gue tambahin apa gitu ya Berikutnya kita bakal Membangun rumah baru Karena rumah kita Diinvasi oleh Para warga baru Oh BDW ini jadi berkarat ya guys Ya kemarin hitam semua loh Bisa berkarat juga dia Nah Baji bakal letakin Foundation disini Gue udah sediain satu titik ya temennya Kita bakal bikin rumah Tiga kali tiga aja Supaya gue bisa bikin atapnya bagus Secara ini gini guys ya Kita ke bagian floor Baji bakal atur ya Lantainya supaya seperti ini Satu dua Tiga Tiga kali tiga Oke Dan Tenang aja ya Ntar di episode kali ini Baji berencana untuk Membuat Membeli senjata paling GG Ini kayaknya nih Kita cari merchant nanti Kemudian kita bakal Nambahin Ini guys ya Nambahin seperti ini Di bagian depannya Supaya kesannya Lebih megah gitu kan Kita tutupin aja gitu ya Gini gak apa-apa ya Kemudian gue bakal Nambahin Tembok temen-temen Kita nambahin tembok Temboknya itu kita pakein Concrete aja temen-temen Biar kesannya lebih realistis Nah Concrete Wall seperti ini Kita bisa atur ya Nah kita bisa atur Caranya gini Supaya kesannya Lebih istimewa Kita taruh ada Space dikit ya Di antara Di tengah-tengah Temen-temennya Di tengah-tengah Antara Ini dua nih Mbak Atur ya temen-temennya Supaya pas di tengah-tengah Seperti ini Oke Ganteng ya Kemudian kita bisa letakin Jendela seperti ini temen-temen Nah gini guys ya Kita taruh juga jendela disini Oke Nice Nah temen-temen Kita udah berhasil Membuat akses pintu masuk Dan juga jendela Sekarang Bang EJ Mau membuat Dinding Dan juga kanopi Nah untuk membuat kanopi Di game ini Agak sedikit tricky temen-temen Gue bakal tunjukin kalian ya Misalnya kalau kita langsung Membuat atap disini Yang ukuran ini aja ya temen-temennya Kita taruh di depan Seperti ini Bakal aneh banget guys Kalian bisa lihat ya Sebentar Agak sedikit sulit ya Emang Nah ini ya Dia hampir ke jalan raya temen-temen Gimana caranya Supaya dia agak masuk ke dalam Kita bakal sopan bareng-bareng ya Jadi disini kita bisa Meletakkan fondasi dulu disini Kita akalin gitu loh ya Fondasi itu Seperti ini Gue bakal atur ya Warna putih yang ketiga Warna merah yang kedua Oke kita mundur dikit Seperti ini Semoga pas ya guys ya Satu Dua ya Oke gue lewat dulu kesini Oke udah pas Kemudian Bang Aji bakal Meletakkan dinding disini Buat apa Bang Ini dinding bakal kita gunakan Untuk dinding kita juga nantinya Yang ini aja temen-temennya Biar kelihatan lebih keren Kemudian kita ke bagian sini Juga kita taruh dindingnya Ya Disini kita juga taruh dindingnya Tujuannya apa Kalian bisa lihat ya Dinding yang di kiri ini Lebih tinggi sedikit Daripada dinding yang disini Temen-temennya Sehingga ini bisa gue tarik ya Gue taruh seperti ini Kita letakkan Patokannya itu Dinding yang di Sebelah Ono guys Cuman Ya ini butuh kesabaran Nah ini contohnya ya Jadi bisa kalian lihat Sebagian dari atapnya itu Di bagian dalam Sebagian dari luar ya Dan pada akhirnya kelihatan Lebih realistis Cakep kan Nah kita tambahin lagi atapnya ya Satu lagi temen-temen ya Jadi total tiga atap Cuman ya agak ribet dikit lah ya Rasanya itu agak ribet guys Nah udah beres ya Kemudian apa yang bakal kita lakukan Kita bisa memindahkan Ini kita hancurin aja guys Ini udah gak kepakai floor-nya Bisa kepakai sih nanti Oke Gue ada ide Ini gue bakal copot temen-temen ya Gue bakal letakin disini Seperti ini ya Jangan ke bagian luar Agak dalam Ini agak tricky ya Nah gini oke Kemudian itu kan ada lubang tuh ya Temen-temen ya Bagian sini Ini gue hancurin satu kali ya Oke Bang aja ada ide temen-temen Kita bakal letakin tembok disini Tembok yang konkret temen-temen ya Agak sedikit tricky Artinya agak sedikit sulit temen-temen Harus beneran nguasain banget Baru bisa Ini gue juga baru belajar temen-temen ya Gue letakin seperti ini Kemudian yang ini gue pindahin kesini temen-temen ya Nah oke Jadi itu tertutup Kemudian berikutnya Ini kenapa tinggi banget ya Ini kayaknya gue gara-gara Nempel ini ya Nah harusnya gini guys Nongkrong di atas Berikutnya Bang Aji bakal nambahin tembok lagi ya Yang standar aja Yang ini temen-temen disini Dua biji seperti ini Ini juga sama ya Kita bikin dua biji disini Nah oke Bagian belakang kita bisa menggunakan bahan yang sama Seperti ini kali Atau kita bisa pakai beton ya Pakai beton juga bagus sih temen-temen ya Bagian belakang supaya sama dengan depan Oke kita pakai beton aja deh bagian belakang Bagi bakal Menggunakan beton ya disini ya guys ya Caranya kita pakai concrete wall disini Kita pakai yang ukurannya gede Seperti ini Satu Dua Kemudian disini gue bakal pakai ukuran kecil ya Entah gue mau bikin pintu Atau mau bikin api unggun Nanti bisa kita akalin disini Gitu ya Kemudian berikutnya apa yang mau kita lakukan Kita bakal copot dulu ini ya Bang Aji bakal bikin Lantai dua Caranya gimana bang Kita bisa kosongin ini Kita bisa bikin ke bagian Wood Kita ke bagian Floor Kita menggunakan Fitur ini guys ya Nah kita bisa atur Tangganya mau dari sini ke sini Dari sini ke sini Gitu kan tergantung situasi sih Oke temen-temen Sepertinya lebih bagus seperti ini Kemudian Bang Aji bakal meletakkan lantai lagi di atas Yap seperti ini temen-temen ya Agak sih keribet ya Seperti ini Oke ini ada gap dikit ya ternyata ya Ini ada gap dikit ya Bisa diakalan gak ya Tapi gak apa-apa sih Ini gapnya masih untuk sirkulasi udara lah ya temen-temen Ini ceritanya Oke gak bakal bikin seperti ini Nice-nice temen-temen Beres deh Untuk lantai pertamanya Udah cakep ya Oke lantai pertama udah beres Yap kita bisa naikin Taruh tangga juga disini harusnya Gue coba ya Taruh tangga yang mini Disini bisa gak sih Tangga setapak gini Oh bisa temen-temen ya Nice-nice Kemudian lantai duanya Kita bakal lanjut aja langsung Bang Aji selesaikan sekalian ya Di lantai kedua Kita bakal menggunakan Yang dari barn temen-temen ya Yang dari barn Contohnya gue bakal coba letakin Wallnya dulu ya Wallnya di bagian depan misalnya Kita bakal letakin yang bentuknya Gini temen-temen ya Yap di bagian belakang juga begini Ya bagian sampingnya Kita gunakan Bentuknya seperti ini temen-temen Ntar gue bakal tunjukin hasilnya ya Karena kalian banyak request untuk Dijadikan konten aja Proses pembuatannya Ini gue tunjukin temen-temen ya Memang agak sedikit ribet Tapi ya itulah Semoga hasilnya muaskan Oh ini kenapa gak bisa dipasang Kayaknya ini ada yang salah nih Nah udah bisa temen-temen ya Aman Kemudian kita bakal taruh Bagian tengahnya yang seperti ini Cakep ya Cakep Bang Mantep gak tuh temen-temen Oke mantep ya temen-temen ya Untuk lantai duanya udah hampir beres Sekarang kita bakal naruh Wall tapi yang bentuknya seperti ini Oke Kalau sini Bentuknya seperti ini Taruh sini Taruh seperti ini temen-temen Oke Kemudian kita bakal letakkan Roof temen-temen Atau atap Kita letakkan atap seperti ini temen-temen Atapnya kita taruh yang bagus aja kali ya Ini ada berapa jenis Ada yang bentuk gini Yang gini aja yang standar ya Nah Kita bisa letakkan seperti ini guys Dua Tiga Terakhir atap yang di tengah Itu harusnya ada bentuknya yang kayak di tengah sih guys Nah ini kita bisa taruh seperti ini Ini boleh nih Atau yang ini Ini juga cakep temen-temen ya Yang bener gimana ya Yang hadap ke luar yang itu kali ya Ini hadap ke dalam seperti ini Sama yang tengah seperti ini Ya gak sih Oh yang tengah gak bisa guys ya Oh ini Nice Nice Jadi deh lantai duanya Nah ini bisa kita jadikan Kamar dari para pekerja kita nantinya Ini bisa kita ganti ya arahnya guys ya Kalau misalnya ada yang Apa ya Kayaknya ada yang OCD gitu kan Lihat lantainya kok gak sama arahnya gitu kan Sekalian arahnya samain semua bang Ini gue arahnya Semua sama nih temen-temen ya Nah udah gue arahnya semua nih Cakep kan Nah jadi Udah beres ya guys ya Untuk masalah dekorasi Nanti pelan-pelan ya temen-temen ya Gue bakal naruh Tempat tidur di atas ya Ataupun kita jadikan ini workshop Atau sejenisnya Atau gue bisa jadikan ini tempat untuk jualan Kita bisa bikin vendor disini nantinya Akhirnya Beres deh rumah pertama kita Ya bentuknya standar lah ya Gak ada yang istimewa Tapi setidaknya ya Lumayan lah Mungkin nanti bisa kita dekorasi lagi gitu ya Lebih bagus daripada rumah lama kita Nah berikutnya apa yang mau kita lakukan Bang AJ bakal mulai melanjutkan misi kita temen-temen Kalian bisa lihat happiness dari penduduk kita juga meningkat ya Di angka 70 Oh iya temen-temen Bang AJ kelupaan satu hal lah Jadi tadi kita sempat naik level Dan Bang AJ pengen naikin satu perk yang sangat penting Nah selain itu juga Rencananya di episode kali ini Kita bakal coba menemui NPC yang jualan barang Karena Bang AJ pengen beli senjata Ataupun armor yang keren-keren Masalah utamanya adalah Uang kita kemungkinan gak cukup Nah produksi air bersih kita kemarin belum mencukupi temen-temen Jadi Bang AJ cari tahu Ternyata kita bisa ke bagian chemistry station Di bagian trap Ada satu trap yang namanya poison caltrop Bahannya hanya steel doang 5 unit Harganya 40 temen-temen ya 2 kali lipat daripada air bersih Dan disini kita butuh skill chemis Nah untung aja tadi kita naik level Ada skill point nganggur Jadi Bang AJ bakal naikin skill chemis Dan kita produksi ini dalam skala besar Selain itu juga Bang AJ menemukan Kalau disini ada obat-obatan yang namanya grape mentage Grape mentage ini meningkatkan karisma sebanyak 5 Dan juga Membuat kita bisa beli barang itu diskon 10% Kita jualan barang harganya naik 10% selama 8 menit Ini bakal worth it banget kita gunakan sebelum proses transaksi Jadi disini Bang AJ bakal bikin aja ini Ya Kita kekurangan whisky ya Kita cuma bisa bikin satu Kemudian Kita manfaatkan skill point yang kita dapatkan tadi Kita ke bagian perk Yep Kita ke bagian level up Ada 2 point ternyata Nah Bang AJ sempat main off air Dan meningkatkan skill karismanya Semula 3 jadi 6 temen-temen ya Karena Gue tadinya itu mau naikin skill ini guys Skill local leader Ini gunanya untuk apa? Ini untuk undang vendor Datang ke tempat kita Jadi kita kalau mau belanja langsung tinggal di kota aja Masalahnya gue gak punya material yang cukup untuk bikin stand ternyata Jadi disini Bang AJ bakal naikin skill chemis ya Yang bisa membantu kita produksi barang tadi Dan satu lagi guys ya Di atas ini ada yang namanya ini guys Cap collector Gunanya untuk apa? Untuk bisa menjual barang dengan harga yang lebih mahal Beli barang dengan harga yang lebih murah Kita naikin satu kecil ya Oh kita bisa naikin lagi guys Kalau kita naik level Bang AJ bakal naikin lagi ya Cap collector ini temen-temen Nah disini Bang AJ bakal mulai produksi Trap tadi temen-temen ya Ke bagian Ini dia poison caltrop Kalau kalian lihat karakter kita menggunakan pakaian lab Itu naikin intelligent Intelligent itu bakal meningkatin experience yang kita terima Proses produksi kayak gini Itu bakal naikin experience 4 temen-temen ya Lumayan ya Kayaknya biasanya 3 deh Jadi kita bisa naikin level Gak cuma dari Membunuh musuh Tapi bisa dari produksi barang kayak gini guys Jadi Bang AJ bakal produksi sebanyak Lebih kurang 300 temen-temen ya Ini prosesnya bakal agak lama Dan kemungkinan kita bakal naik level Bang AJ bakal naikin skill cap tadi lagi Sehingga uang kita itu Nilainya jauh lebih tinggi temen-temen ya Karena harga barang bakal turun semua gitu Gue bakal bikin dalam jumlah yang sangat banyak Dan ini gue skip aja kali ya Lama banget guys Kita produksi Sisain 1700 Gue produksi lebih kurang 300 buah lah ya Paling nggak gue bawa 200 buah doang sih Untuk belanja Dan akhirnya kita naik level coy Udah level 11 Lumayan temen-temen ya Menurut gue udah lumayan Gue bakal sisain 1700 ya skillnya Karena kita butuh juga ya Untuk membangun markas temen-temen Segini aja deh Oke beres Kemudian gue bisa Atur ya temen-temen ya Kita bawa berapa banyak Ini keberatan temen-temen ya Kita ke bagian transfer dulu Inventory kita ke bagian weapon Dia masuk ke weapon ya Poison Kaltrop Kita bakal ambil 200 unit aja Karena takutnya keberatan ya Kita ambil 200 Simpannya berapa ya Ini yang mau disimpan kayaknya Yang mau disimpan 82 doang Ya oke Oke masih ada sisa berapa kilo ini ya Kemudian Bang Aji bakal ngambil gold bar temen-temen ya Kalau kalian ingat kita sempat tepatin gold bar di awal Yang bisa kita jual dengan harga yang fantastis Kalau nggak salah 450 harganya Ini dia gold bar Nah oke Udah mantap ya temen-temen ya Gue udah mengambil Yang gue butuhkan disini Jadi berikutnya Gue bakal istirahat dulu Kemudian kita bakal lanjutin misi Sekalian nyari NPC yang jualan senjata Misi kita Gue tunjukin ya temen-temen ya Biar kalian nggak bingung Kok nggak bisa dibuka Loh-loh-loh Nombol apa ya Data ini temen-temen ya Ini dia temen-temen ya Diminta untuk membunuh raider di Corvega Dan Assembly Plant Oke Corvega itu dimana Corvega itu di area selatan temen-temen ya Kalian bisa lihat ini di area sini Ya Dan saya ingat gue di area bawah sini Ada NPC yang bisa kita temui Jadi gue bakal sekalian menyelesaikan misi ini Sekalian kita ke NPC Tempat membeli barang temen-temen ya Bagi bakal istirahat dulu disini Kita lihat Orang pada tidur nggak Nggak ya Gue pinjam tempat tidurnya Kita tidur sampai jam 7 pagi Sekitar 8 jam berarti ya Supaya agak cerah Setelah itu kita bakal bergerak Nggak usah pakai baju robot ya temen-temen Karena Kita punya equipment yang lumayan Dan nanti kita juga bakal belanja Oke beres Well rested Kemudian bang aja bakal ganti equipment dulu ya Kita menggunakan app Baju lab soalnya Disini gue bakal menggunakan Baju seperti kemarin temen-temen Leather right arm Leather light lid Bla 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 Ini kemudian CS Left arm Udah beres ya Full set temen-temen Kalau bisa lihat seperti ini Tapi nanti ketika kita transaksi Bang Aji bakal menggunakan Full set ya temen-temen ya Yang nambahin karisma Disini gue bakal gerak ke Lokasi misi Lihat keren kan Lihat keren temen-temen Markas kita Jadi gue nggak terlalu fokus ke Misi utama doang Kita bisa Ngembangin Settlement kita juga nanti Biar kelihatan keren gitu loh Oke anjingnya gitu nih ya Kayaknya nggak ikut ya Gue sendirian aja nih kayaknya Nah si Pasukan kita Tetap bisa gerak-gerak Ke area sini ya guys ya Nggak Hanya di tempat itu doang Oke Kita berjalan dulu ya Semoga menemukan Hal-hal baru disini Ini termasuk settlement Yang bisa gue hancur-hancurin juga Temen-temen Oke kita gerak dulu Sambil eksplorasi Menyelesaikan misi kemarin Kalau bisa gue nyelesaikan Lebih dari satu misi sih Oke Kita gerak ya Ini Oh ada monster guys Ada monster What the hell man Pencet lagi semuanya Yaudah lah Tuh Dua Tiga Empat Buset gede kena Tembakannya Musut banget Wih Kerasnya Wih Bisa ngeluarin ini tuh Nyamuk Demem Bukan demem berdarah lagi nih Nyamuk berdarah-darah guys Kuat sekali dia Tapi dia langsung kabur Temen-temen Nggak apa-apa Dia ngasih gue radiasi Lumayan signifikan ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini kota kemarin Kita sempat Bertemu dengan Rekan kita ya temen-temen Mereka kemarin diserang disini Kita gerak lagi Kota ini udah kita eksplor juga Ini kalau mayatnya masih Berserakan Ini epic banget sih Nggak ya Mayatnya udah hilang ya temen-temen Ini bawa tanah yang kemarin kita eksplor Temen-temen Udah kita eksplor Nggak ada yang perlu kita cek lagi Hilang ya mayatnya ya Ternyata kalau kita habis Relog-login hilang Cuman mayatnya di depan sana masih ada tuh Satu tuh Ini pakaiannya nggak gue ambil kemarin Topinya gue ambil nih Lumayan Nambahin karisma Udah gerak lagi ya temen-temen Sayanya di game ini kita nggak ada mobil aja sih Kalau ada mobil epic banget ini Kayak main diskon gue Oh kita harus kesana temen-temen Bersiaplah Gue pake njata jarak jauh Ini kan tempatnya Harusnya iya sih Ini bener tempatnya guys Tempat sana Ini tempat para bandit ya temen-temen Darah gue cukup sekarat Karena gue kena radiasi Nanti kalau udah setengah Gue pake runway Oke Kita gerak temen-temen Ada sebuah Pomp bensin juga disini Gue liat dulu ya Ini bukan lokasinya ya Lokasinya masih di bawah sini guys Jadi nggak usah khawatir Gue masih bisa eksplorasi ini dulu nih Ada yang lagi ribut-ribut guys Tunggu tunggu Ada yang lagi ribut-ribut guys Bang aja bakal menggunakan Seperti biasa Karisma in the house I'm the charismatic boy Isi-isi Oke Kita jangan sembarangan ya Gue orang baik kok Ada apa nih ada apa nih Ada apa Gue mau ngobrol Wah gue dibilang That's right walk away Oke kita bisa aja ngobrol mereka temen-temen ya Ini bisa aja ngobrol gak sih Si Monet sama ada Wolfgang Kita coba aja ngobrol ya Oh parah deh guys Ini bukan urusanmu katanya Kita coba ngobrol sama dia Teru dia Oke Ada apa ini ada apa Kenapa ini semua ya Kenapa ini semua ya Kenapa ini semua ya Aku bilang dia mendapat anak-anak Patrick Hukuk di Kems Oke Dia bakal kasih kita 100 Cap kalau kita menghabisi mereka guys Kita minta duit lebih lah Terlalu rendah tawaranmu Kurang lah Terus 50 lah Oke yes 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 Gue habisi Terima kasih Aku akan mengembangkanmu dari sini Ayo ambil mereka Guys 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 Kita disuruh menghabisi mereka ya Aduh ngakak banget nih game Oke kita disuruh menghabisi mereka Jadi gue udah pake semua ekip kah Kurang satu nih Oh amere Seseorang yang luah Jika tidak mengetahui Memuat pake apa Aduh ngakak Mereka seluruh menentukan aku Bangka Apa ini yang Google Tidak ada Salah kaldipu finden lagi Han An nasib Menang murah Tidak. Itu benar-benar. Tidak. 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 Ini. Ini untukmu. Jika tidak perlu berkaitan, teman-teman. Kita lihat apa yang dia punya. Tapi tidak ada apa-apa. Ini adalah jangk. Oke, kita lihat dia jual barang apa, guys. Dia jual peluru. Abraksok cleaner. Dia nggak jual senjata, ya? Oh, dia jual barang-barang ini, guys. Gasmask General. Kayak... Wuh! Dia jual pedang, guys! Waaah! Dia jual pedang, teman-teman! Betulnya pintar, kayaknya di barang legendary, guys. Oh my God, harganya 1.800 tapi. Oke, bentar. Oke, dia jual pedang-pedang. Kita bisa atur, sih. Weapon, ya. Weaponnya dia jual laser pistol. Dimagenya lumayan. Oke, berarti kita lihat yang ada bintang-bintangnya aja, guys. Yang bintang-bintang ini kayaknya yang paling bagus, teman-teman. Iya, kan? Nambahin di 50% more damage against robot. Dia ada efek-efek khusus, teman-teman. Kalau ada bintangnya. Wow! Wah, gue penasaran. Beli nggak, ya? Tapi gue pengen cari NPC lain yang jualan pistol, teman-teman, ya. Untuk armor, dia jual usahaan kahed nggak gitu penting, ya? Tambah intelijen doang. Ini nambah karisma gue udah punya. Aduh, kurang bagus, sih, teman-teman, ya. Barangnya yang dia jual. Nanti kalau gue sempat balik ke dia, gue ke dia, deh. Ini steel, ya. Oke, kita jangan ambil barangnya, teman-teman, ya. Karena masuknya ke steel. Nanti dia nggak mau transaksi dengan kita lagi. Oke, baiklah. Kita lanjutin misi, teman-teman. Itu cuma sedikit pengalihan isu doang. Kita bantuin si ibu-ibu tadi. Seidaknya kita bisa transaksi dengan dia, ya. Pastinya itemnya bakal berubah-rubah nggak, sih? Kalau nggak berubah-rubah, ada bagusnya, guys. Nanti Bang Aji bisa beli senjata tadi, teman-teman, ya. Kita lanjutin lagi ke area misi. Aduh, asik banget, nih. Partentengan orangnya, kan? Sok jagoan. Gue ajak ngobrol baik-baik. Dengan pakaian penuh karisma masih nggak mau dia. Kita berilah langsung dia. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, teman-teman. Bang Aji menemukan sebuah lokasi yang sedikit mencurigakan. Ini memang petanya besar banget ya, guys, ya. Sebaiknya Bang Aji itu sebenarnya nggak singgah-singgah dulu. Kita selesakan quest dulu baru kita singgah. Supaya nggak teralihkan gitu, loh. Kalau nggak, kayak tadi tuh. Teralihkan mulu nih kita, nih. 90 meter lagi nyampai ke tempat misi. Gue ke tempat misi aja. Oke, Lexington. Ini nama tempatnya, teman-teman. Beda, ya. Nanti kita samperin deh. Gue bisa fast travel ke sini nanti. Gede banget kotanya, teman-teman. Keren banget di game. Oke, 40 meter lagi. Kita sampai di TKP. Mana tempat si Preman ini? Itu ada orang di atas, guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu orang jahat apa nggak? Apa yang itu? Oke, kita masuk ke dalam, guys. Masalah pertama? Let's go, guys. Kita barbarin, ya. Hah. Kalian bakal gua barbarin sekelompok pecelele. Baiklah, kita bakal bantuin si Garfi, ya. Karena kemungkinan ada settlers yang bisa kita selamatkan di tempat ini. Setelah itu Bang Aji bakal coba ke area selatan lagi. Ngeliat apakah ada NPC yang jualan senjata yang lebih bagus daripada tadi. Kalau ada, gua bisa belanja di sana. Kemudian gua fast travel kalau uang kita ada lebih. Kita belanja lagi ke tempat NPC tadi. Kita beli pedangnya, guys. Jadi kita punya pedang yang bisa digunakan untuk melawan robot. Akhirnya, teman-teman. Setelah sekian lama masuk juga kita. Oke, kita cek dulu ya. Ada barang apa di sini. Sekalian... Waduh, tiba-tiba gerak. Akhirnya musuh, pak. Gak ada barang apa-apa. Coba ke sini. Eh, ada bunyi, guys. Surprise, Mad Fada. Oke, ada barang di sini. Kamera, sisanya yang udah gak penting ya. Kita gerak aja langsung. Karena tujuan utama kita adalah menghabisi musuh-musuhnya. Ada yang ada di sana. Ada siapa di sana? Terima kasih. 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 Mereka akan pomong dengan tempat straight. Sudah membeli barang miliknya. Outro. Semoga ada senjata yang sudah dengan lain. Terima kasih. Men scores dengan hak. Baiklah, disini kalian bisa lihat ya Kita bakal langsung cek weapon aja Dia punya pistol yang biasa banget ya Kemudian automatic laser pistol Yang perlu kita lihat adalah Wah ada sniper teman-teman Yang ada bintangnya guys Yang ada bintangnya itu Ini dibincang rendah banget cuy Itu adalah senjata yang istimewa Nah disini Guys, guys, guys ada Spray and prey Setiap peluru yang kena musuh Bakal ngeluarin area efek sebanyak 15 damage teman-teman Jadi dia bakal splash-splash gitu loh Keren banget ini Damagenya 34, lumayan Kemudian pelurunya yang 45 Dan fire rate-nya kenceng banget guys Harganya 2.500, oke Kita lihat yang lain Udah nggak ada teman-teman Cuma satu yang bintang Gue bakal beli ini sih kayaknya Untuk armor, disini ada gas marks Kita nggak butuh Nah ini ada Uh, bagus banget teman-teman Ada 3 efek nih Harganya juga murah Cuma 35, coy Ini yang right arm Ini yang chest piece Wah, cakep-cakep guys Ini right leg Ini left leg Ini right arm juga teman-teman ya Ini right leg yang metal Ini dia punya chest piece Wah, ini lebih bagus lagi teman-teman Damage resistnya 9 sama 17 Ini 12 dan 5 Wah, cakep nih Oke, oke, oke Jadi apa yang perlu Bang Aja lakukan sekarang Kita bakal menggunakan full set Yang meningkatkan Uh, apa tuh guys Waduh, ada monster di atas Menggunakan set yang nambah karisma Black rim glasses nambah karisma 1 Milicia health nambah 1 Baju nambah karisma 2 Ini ya Statnya sekarang ada di angka 10 teman-teman ya Kemudian tadi kita udah bikin Potion Yang bisa Ini teman-teman ya Ningkatin karisma Ini dia ya Karisma nambah 5 Dan ini juga nambah karisma 1 guys Jadi kita gunakan ini dan ini Sekarang total karisma kita Ada di angka 16 teman-teman Kita harus buru-buru langsung Transaksi dengan wanita ini Sebelum durasinya habis Karena kita bakal coba Berbicara dengan NPC lain Yang jualan barang teman-teman Kita bakal barter disini Oke Nah kita cek ya Tadi 2.500 harganya sekarang Jadi 1.300 Diskon 50% teman-teman Oke kita bakal beli aja ini Kemudian armornya Kita perhatikan ya Gue bakal beli ini Ini yang right arm Efeknya bagus banget teman-teman ya Harganya murah banget Cuma 18 Oke Right arm gue udah punya Yang right leg Kita beli yang ini aja kali ya Yang ini aja deh Yang metal aja ya Ini left leg teman-teman Gue beli yang ini Ini ada yang pocket-pocket Ini maksudnya apa ya Kayaknya ini buat naikin Inventory sih guys Chest piece-nya kita beli yang ini guys ya Oke Dia punya metal helmet juga teman-teman Wow Oke kita beli ya guys ya Harganya yang butuh Uang yang dibutuhkan 1.400 ya Tambahannya guys Bang AJ kebetulan punya Ini Gold bar Satunya 360 Oke Kemudian kita bisa bayar pakai Sisa dari Ini ya Yang kita produksi banyak tadi guys ya Wah Bisa beli banyak nih kita guys 345 Oke kita bayar Accept Confirm rate Gak apa-apa Lebih dikit Nice-nice teman-teman ya Bang AJ bisa Menggunakan Perlengkapan baru ya Setelah ini Kita coba senjatanya dulu Spray and pray Oh jangan lupa satu hal guys Wow Oke Kita cobain setelah ini Jangan lupa beli peluru teman-teman Bajer lupa Kita butuh peluru Karena kita gak bisa produksi peluru sendiri teman-teman Oke kita barter lagi teman-teman ya Oke Bajer bakal beli peluru yang 48 45 ya 500 caps Oke Kemudian Peluru lain-lain Gue beli aja kali ya Karena peluru disini gak dihitung guys Ininya Keberatnya Oke udah beres Kita beli semua yang penting-penting aja Kita bisa accept langsung Oke Kita masih punya uang banyak ternyata disini guys ya Nice-nice Oke Kita lanjut ya teman-teman ya Jadi disini ada sebuah ruangan Area 81 Apalau 81 guys Spot 81 Kita sekalian masuk aja Setelah itu baru kita melapor misi Siapa tau di dalam ada NPC yang ngejualan senjata juga teman-teman Karena biasanya di kota-kota baru itu Ada yang jualan barang teman-teman Nah mumpung karisma kita lagi tinggi nih Kita bakal manfaatin guys Ini ada barang Board game Asrei Oke ini ada Waduh berat gue Keberatan gue Keberatan coy Keberatan coy Wah berat juga nih Apa yang harus gue lakukan ya Oh ini kita buang aja guys Kita buang kita Kita buang aja ya Gak kepake nih Dar ulang cuma dapet Leather doang Kita bakal activate disini Oke ini sama seperti tempat pertama Karakter kita itu Ditidurkan teman-teman ya Dia default 111 Ini default 81 teman-teman Mungkin kita bisa bertemu dengan Oh ada orang guys Oke Oke dia suruh kita ngomong ya Oke kita suruh dia buka aja Buka pintunya koca Gak mau dia Datang ketika kau punya etika katanya Wah kurang asem Vault 81 security Siap berbicara katanya Oke oke Gue dari Vault 11 Vault 11 Vault 11 Oke dia gak pernah dengar Kita disuruh Kita datang ngapain kita kesini Kita mau transaksi Oke pimpinannya datang Siapa tuh Orang baru ya Oke kita mau transaksi nih Oke diizinkan guys Dia mau bicara dengan kita Oke ayo ayo Silahkan Oke Gue mau masuk ke dalam coy Kita saling bantu ya katanya ya Help of Vault Dweller Diizinkan masuk teman-teman Tanpa perlu ngapa-ngapain Untung kita karismenya lagi tinggi banget guys Oke Kenapa ini ngelek-ngelek ini Oke Kita berhasil masuk guys Saatnya kita transaksi di dalam Menggunakan karisma kita yang masih tinggi Let's go let's go let's go Ayo ayo Cepat buka pintunya Oke Pintunya dibuka guys Kita bisa masuk nih Let's go let's go let's go Gue bakal langsung nyari NPC yang Aduh Salah satu buff kita hilang teman-teman ya Gue jalannya jadi lelaki nih Ya ampun Bentar-bentar gue buang barang dulu Aduh kelewatan nih Gue harus buang barang guys ya Gue pakai aja deh teman-teman Kita pakai lagi ya ini Oke Kita bisa gerak teman-teman ya Hai hai Kita sampai di dalam Kita ngobrol dengan over stream ya Aduh dia lagi sibuk Tidak ada lagi apa-apa di sana Tidak ada lagi apa di sana Tidak masuk akal katanya ya Apa yang terjadi di sana Cryo-malfunction Oke Oke Hal itu gak bisa diterima ya Oke We pride ourselves about having maintained a successful vault over these past two centuries We'd like to be completely self sufficient Oke But there are certain resources we can't provide ourselves Terima kasih. 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 Daniel. 構u... Terima kasih. Terima kasih. yang udah gue bantu ini kayaknya ya oh bukan ini guardnya itu dia oke kita ngobrol dengan dia oi udah gue bantuin pecelele oke hargain dong udah gue bantai semuanya udah gue hajar semuanya nice 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 oke dia mau join Minutemen lagi temen-temen oke dia jadi aliansi kita temen-temen baiklah dia jadi aliansi kita kita bisa menggunakan workbench disini katanya oh berarti gue bisa utak-atik barang disini guys oke oke jadi kita bisa ngancurin barang disini guys ya untuk dapetin materialnya kita juga bisa ngembangin area sini nantinya kalau kita mau nah jadi di game ini kita gak cuman fokus ke satu settlement sebenarnya ya kita bisa fokus ke berbagai settlement coba ya wah satu peluru guys GG parah temen-temen langsung area of effect gue nembak satu yang lain meninggal semua wah GG banget sih ini gue udah sabar sih kita mungkin bakal lanjutin misi di next episode gue bakal dekorasi-dekorasi dikit markas kita ya disini juga kita bisa ngecek temen-temen ya gimana kondisi dari masing-masing workshop kita kita sekarang punya tiga workshop ini ada yang ketiga kita harus perhatikan semua ya berarti ya workshop yang pertama ini gak ada penghuninya jadi gak ngaruh ini ada penghuninya temen-temen ya jadi kita harus naikin defense supaya mereka happy temen-temen ya kalau gak ada defense mereka gak happy jadi mungkin Bang Aji bakal coba untuk seadanya deh bikin cuma bikin mereka happy aja guys kita bikin defenderate oh materialnya itu gak nyambung temen-temen jadi Bang Aji harus ngambil secara manual material yang ada di tempat kita sebelumnya supaya gue bisa membangun defenderate disini kalau defenderate-nya gak ada happiness mereka turun terus guys itu bakal jadi masalah nantinya gitu ya jadi kayaknya Bang Aji bakal mengakhiri episode kalian sampai disini mohon maaf ya questionnya cuma satu tapi setidaknya kita berhasil berkelana mendapatkan dua senjata super GG ini yang bisa kita gunakan untuk membantai musuh-musuhnya nanti mungkin nanti gue bakal ngumpulin uang lagi ya dengan cara yang berbeda gue bakal bikin pabrik air yang lebih banyak sebelum next episode jadi kalian siap-siap aja next episode kita bakal punya pabrik air yang super banyak dan kalau pun diserang musuh kita udah punya senjata yang super GG sekian aja untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di like dadah selamat menikmati Terima kasih.